Oke, halo Sobat Cuan Nusantara, ketemu lagi dengan kita Jaring Usaha Channel Channel yang akan membahas putar bisnis, usaha, money management hingga investasi Kali ini kita masih di Banyuwangi, khususnya di desa Ringinrejo ya mas? Iya, di Banyuwangi Kita akan mengulik dan mengulas usaha ikan hias ini Cantik-cantik sekali ikannya Dan mohon maaf teman-teman untuk narasumbernya tidak mau ditampilkan wajah Jadi kita akan mereview beberapa yang ada disini aja langsung ke produknya Oke, selamat siang mas Selamat siang mas Aki Ya, kalau boleh tahu ini usaha ikan hiasnya sejak dari tahun berapa ini mas? Iya, kalau untuk ikan hias sebenarnya awal kita kan penghobi Awalnya penghobi Kemudian karena memang kita melihat peluang disana Kemudian kita mencoba untuk menginjak ke komersil Jadi untuk dijual dan segala macam Untuk awalnya, awalnya kita pada tahun sekitar 2020 Ketika Corona kita mulai untuk memulai bisnis ini Awalnya saya dulu di Surabaya karena memang ada Corona Kemudian pulang mau cari apa kerjaan yang ini Akhirnya lahirnya ke hobi Kemudian disalurkan ke bisnis Oh gitu Dulu di Surabaya kerja apa mas? Kalau boleh tahu Kalau di Surabaya dulu saya sempat ngajar juga disana Kemudian ada juga pernah kerja jualan bubur juga pernah disana Tapi yang apa namanya yang kesehariannya ngajar disana Oh gitu Dan 2020 berarti terkena pandemi gitu ya? Iya terkena pandemi Terkena dampak pandemi Kemudian pulang itu mas Oke Iya karena kita kan hobi-hobi Kemudian otomatis kalau orang hobi itu mengumpulkan ikan Banyak-banyak-banyak Kemudian kok banyak sekali juga perawatannya Jadi otomatis semakin rumit semakin kompleks gitu ya Kemudian kita bagaimana caranya Itu tadi bisa jadi bisnis juga gitu ya Oke mas Untuk ikan-ikan yang ada disini ini ada berapa jenis mas? Kalau boleh tahu Untuk ikan disini minimal Karena kita disini situpnya grosir ya Utamanya grosir Jadi minimal per hari kita sediakan 50 jenis Minimal 50 jenis minimal Minimal Oke Dan mungkin bisa sedikit disebutkan Oh ya bisa Meskipun enggak semuanya sedikit saja disebutkan Kalau yang kuning-kuning ini jenis apa mas? Yang kuning-kuning ini termasuk jenis ikan siklid Namanya ikan lemon Iya sesuai dengan warnanya Dia namanya ikan lemon Karena warnanya kuning gitu ya Dia cantik Agak nakal sedikit Tapi kalau apa Dilihat cantik ya wanita ini Dan sebelahnya? Yang sebelahnya namanya juani Juani sama Sama dengan lemon jenisnya sama Siklid Hinganya agak nakal Ya kalau dia Warnanya kebiru-biruan Dan ini? Yang ini snow white Sama Agak jenisnya siklid juga Kita kumpulkan siklid-siklid sebelah sini Oh gitu Jadi ini jenisnya sama ya? Ya ini sama Jenisnya ini 99 99 99 99 99 100 Untuk perawatannya bagaimana mas Kalau jenis ini mas? Kalau untuk jenis ini cenderung lebih mudah Ya Untuk jenis siklid lebih mudah Karena dia ikannya Cenderung lebih kuat Ya Tahanannya lebih kuat Perawatannya sendiri mas Untuk pakannya itu Sehari berapa kali biasanya? Iya Kalau Untuk kita pelihara Dengan kita jualan Itu treatmentnya beda Perawatannya beda Kalau untuk kita jualan Itu lebih Kita minimalisasi untuk pakan Karena Ikan semakin Berpuasa Artinya gak makan Itu untuk pengiriman itu lebih kuat Oh malah gitu ya? Ya seperti itu Jadi untuk mau dikirim Itu jangan terlalu banyak dikasih makan Itu sedikit Jadi kalau Kita disini Sehari cuma satu kali Sehari satu kali Beda lagi kalau Mau dipelihara Bisa dua sampai tiga kali Bisa dua sampai tiga kali Ya Dan pakannya apa mas biasa ini mas? Pakannya ini Ini bervariasi Kalau kita Karena memang buat usaha Kira-kira yang Lebih ekonomis Ini sentrat biasa Sentrat takari biasa itu Tapi kalau Mau untuk Orang-orang penghobi Itu bisa cacing Takari juga bisa Atau Merek-merk yang lain Juga bisa untuk pakannya Ini sama kayak Kemarin saya Ngeliput Ulat Jerman Kalau mau dikirim Dipuasakan dulu Satu hari Iya Panjangan seperti itu mas Ikan juga sama Harus dipuasakan dulu Nah Untuk varian ikan Yang biasanya Paling laris itu Yang mana mas? Yang paling laris Kembali lagi Kita untuk Karena kita standar Standar pasar ya Jadi yang banyak Kesini orang-orang pasar Yang beli di pasar Yang paling laris Ikan yang merah-merah ini Oh yang merah-merah ini Seperti yang diambil Mas ya ini Ini Ikan Ini ya Iya Ikan merah-merah Ikan komet namanya Ikan komet Ini yang paling laris Tiap hari ratusan ekor Bisa keluar Oh Tiap hari ratusan ekor Ini buat dijual kembali Atau gimana mas? Dijual 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 kembali Selain ini mas Selain ikan komet ini Iya Yang mana lagi Ikan komet Kemudian koki Ini pun juga Seperti itu Sama Koki-koki ini Ikan koki ini Iya Ikannya gemuk-gemuk Bukan karena gemuk Karena kebanyakan makan Karena emang jenisnya Seperti itu Emang jenisnya seperti ini Ianya Perutnya besar Lucu-lucu ikannya Ikan bervariasi Ada yang warnanya hitam Ada yang loyang merah Ada yang warnanya kombinasi Tiga warna Seperti itu Ikan koki ini Nah ini biasanya Ini kan untuk penghobi berarti ya Untuk penghobi Hobi Ya akuarium gitu ya Ya akuarium Oke oke Biasanya juga koi juga keras Di sini lawa keras Ikan koi Cuman Kita koi Tidak terlalu banyak nyetok Kita usahakan Sehari datang Sehari itu pun habis Kalau ikan koi Kadang datang Cuma 40 ekor 50 ekor Sehari habis Ini juga pas habis juga Dan ini kan banyak jenis ya mas ya Untuk perawatannya di sini sendiri Itu berbeda-beda enggak mas? Ya berbeda-beda Kalau untuk ikannya Seperti ini Ikan-ikan kecil Cenderung lebih muda dia Oh cenderung lebih muda Ya bener-bener kita Enggak perlu pakai arus Hanya cukup aerator Enggak masalah Seperti ini Ini juga cana Cana itu Enggak butuh aerator Enggak masalah Enggak bisa pakai gelembung Enggak masalah Bisa Karena emang di sini Lebih sehat aja Enggak kasih gelembung Emang sekarang Lagi ngetrend cana ya Cana lagi ngetrend Dan Untuk akhir-akhir ini Ya agak menurun Sudah cana Enggak seperti dulu lagi Sekarang yang agak naik Bung ini ya ini Glovis ini Oh yang mana Yang ini Yang warna-warna ini Iya Glovis ini Nah Setiap hari ini Keluar banyak Ini ratusan bisa keluar Satu hari itu 200-300 ekor Habis satu hari Oke Untuk yang lihat video ini Mungkin tertarik mas Di sini apa Melayani pengiriman enggak Kalau untuk area Banyuwangi Ya insya Allah Kita berusaha untuk kirim Nanti tinggal Lokasinya dimana Kita nanti Neko harganya berapa Nah pengiriman itu Khusus untuk Grocer Khusus untuk Grocer Ataupun untuk Ecer langsung datang Sendiri ke tempat Minimal berapa ekor Mas Kalau untuk Grocer Sebenarnya Enggak ada Minimal penggambilan Kalau untuk Grocer Datang ke sini aja Nanti kita Bisa tanya-tanya Kalau memang dia Benar-benar jualan Nanti kita kasih harga Grocer Meskipun dia Ngambil sedikit Sini juga Selain Grocer Mengalami Eceran ya Ecer Melayani Kita juga melayani Eceran Bisa Grocer Bisa Mungkin bisa disebutkan Mas rentang harganya Untuk Eceran Ecernya Mulai dari mana ini Terserah Jendangan Oh ya Bismillah aja ya Gak apa ya Untuk ikan-ikan kecil Ini ya Ini sebenarnya Satu jenis 1,2,3,4,5,6 Satu jenis Beda-beda Warna saja Kalau untuk ikan-ikan kecil Kita jual 5.300 5.300 Semuanya rata Semuanya ini Teman-teman Rata Ini satu jenis Sampai sana Cuman beda warna Kalau yang disini Yang disini Ini ikan cana Ini ikan cana Ini cana YS Ini Karena kita Untuk ikan cana Akhir-akhir menurun Harganya pun Juga menurun Ini YS ini 40.000 40.000 Per 10 cm Ini lebih murah lagi Ini 25.000 Untuk Asia Tika Sama 9 cm Ini juga Pulkra Jenisnya juga Cana juga Sama Ini Harganya Agak lebih mahal 60.000 Ya Kalau yang ini tadi Yang Glovis 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 Kita masih di harga 15.200 Jadi 7.500 Ada sebagian teman-teman Yang sudah Di bawah harga itu Ada juga Sekarang kita masih bertahan Di harga itu Kalau yang ini tadi Yang banyak diminati Ini tadi Oh ini 5.300 5.300 Ada teman-teman Murah meriah Sangat terjangkau Kalau penasaran Dari Video ini Bisa datang Kesini Kalau orang Banyuang Silahkan Datang kesini Atau mungkin Untuk dijual Kembali Silahkan Nego Sendirilah Atau Bisa tanya-tanya Nanti Nomor WA Saya sertakan Di bawah Tambahan Untuk harga Grocer Insya Allah Kita miring Bisa dibandingkan Dengan yang lain Insya Allah Nah itu Tuan-tuan Miring Bisa dibandingkan Dengan yang lain Dan selain Jual ikan Ini ternyata Jual peralatan Aquarium juga Ini Ini apa aja Mas Ini Buahnya ini Kalau kita tegutkan Secara global Aja Kalau untuk ini Water pump Kita sediakan Mulai dari ukuran kecil Sampai ukuran yang besar Airator pun Juga kita sediakan Dan Semua mesin-mesin Di sini Akesori Segala macam Juga pun Digroserkan Sama Nah kita jual aja Jual groser juga Nanti bisa pengambilan Minimal berapa Bisa Kalau untuk pakan Di sini jual juga enggak Mas Pakan-pakan juga Jual Pakannya Pakan-pakan Apa namanya Seperti kemasan Seperti ini Maxi Ini juga Magot ada Dan kalau tokonya sendiri Buka jam berapa Sampai jam berapa Mas Kalau di hari biasa Hari biasa Karena kita di hari Ramadan Sekarang Ramadan ya Untuk Ramadan Setengah 4 pagi Subuh Sampai Kalau untuk ecer Sampai malam bisa Cuman kalau untuk groser Setengah 4 pagi Sampai tubur Untuk grosernya Ya Kalau hari biasa Di luar Ramadan Sama Kita setengah 4 Sampai setengah 9 Malam Nah itu teman-teman Oke mungkin Itu saja mas Untuk video kali ini Terima kasih Sudah Berbagi ilmunya mas Semoga lancar rezekinya Amin Sehat selalu Dan Itu saja teman-teman Untuk video kali ini Semoga bermanfaat Dan apabila ingin Usaha Ikan hias Bisa ambil disini Untuk daerah Banyuwangi Dan sekitarnya Atau Datang langsung kesini ya mas Langsung Untuk pembobi ikan hias Dijamin harganya miring Daripada yang lain Oke itu saja sobat Untuk video kali ini Salam semangat Salam pengusaha Salam cuan Amin Nochmal Terima kasih